Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam sejahtera untuk kita semua serta rekan-rekan bisnis kalian yang saya banggakan pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk mempresentasikan hasil proposal saya telah saya buat dengan judul Teh Celup Daun Kelor Moringa Sari baiklah teman-teman sekalian disini saya akan menjelaskan beberapa poin penting dari ide bisnis yang saya jalankan nanti yang pertama latar belakang kenapa saya memilih ide bisnis tersebut yang kedua karakter bisnis yang akan saya jalankan nanti dan yang ketiga bagaimana kondisi pasar terhadap ide bisnis saya nanti dan yang terakhir adalah bagaimana cara saya memproduksi serta mengolah produk usaha saya nanti baiklah teman-teman sekalian yang pertama adalah latar belakang alasan saya memilih ide bisnis ini adalah yang ini banyak lapangan pekerjaan dan sekitar usaha yang tutup di masa pandemi COVID-19 nah artinya ide bisnis teh celup dan kelor Moringa Sari ini saya buat sebagai salah satu solusi untuk mengatasi banyaknya lapangan pekerjaan dan sekitar usaha yang tutup di masa pandemi COVID-19 selanjutnya yang ini beset melihat kesehatan menyatakan bahwa kandungan nutrisi yang ada pada tumbuhan daun kelor mampu meningkatkan imun tubuh seseorang di tengah pandemi COVID-19 dan selanjutnya alasan saya memilih ide bisnis teh celup daun kelor Moringa Sari ini yaitu tersedianya bahan baku tumbuhan daun kelor untuk diolah menjadi produk teh celup sebagai informasi teman-teman sekalian bahwa lokasi pertama yang akan saya jadikan tempat usaha memproduksi teh celup daun kelor Moringa Sari ini nanti adalah di desa Moringa Sari Barat Kecamatan Mungkalis Kabupaten Mungkalis yang mana terdapat banyak tumbuhan daun kelor di sekitar desa tersebut selanjutnya alasan saya memilih bisnis ini seperti yang saya sampaikan sebelumnya bahwa Kabupaten Mungkalis merupakan polo yang subur untuk beri daya tumbuhan daun kelor serta di Kabupaten Mungkalis bahkan di Provinsi Riau juga sekalipun olahan teh celup daun kelor ini teman-teman sekalian masih belum ada pihak yang memproduksinya sehingga menjadi peluang bisnis yang potensial di tengah pandemi COVID-19 ini selanjutnya ada beberapa tujuan dari saya ingin membuka ide usaha teh celup daun kelor Moringa Sari ini yang pertama dari segi ekonomi tentunya saya ingin memperoleh laba apabila nantinya saya menjalankan bisnis teh celup daun kelor Moringa Sari ini yang kedua membantu pemerintah daerah dalam membangun perekonomian desa serta yang ketiga menguasai pasar dalam penjualan produk minuman herbal teh celup daun kelor Moringa Sari sampai kemancaan negara nah yang tadi itu adalah tujuan ekonomi sekarang tujuan sosial dari saya ingin mendirikan usaha teh celup daun kelor Moringa Sari ini yang pertama yang ini saya ingin membantu masyarakat desa sekitar untuk memperoleh pekerjaan di tengah sulitnya keadaan ekonomi di masa pandemi COVID-19 seperti saat ini yang kedua saya juga ingin ikut serta membantu membuat atau menciptakan suatu olahan produk yang bermanfaat untuk meningkatkan imun tubuh seseorang sehingga terhindar dari virus COVID-19 salah satunya adalah olahan produk teh herbal yang berbahan dasar dari daun kelor selanjutnya saya juga ingin memberikan edukasi kepada masyarakat sekitar tentang apa saja manfaat serta bagaimana cara mengolah tumbuhan daun kelor menjadi produk minuman kesehatan selanjutnya kita masuk pada poin karakter bisnis jenis produk ini merupakan olahan kuliner minuman herbal dengan nama produk saya beri nama teh silup daun kelor moringasari kenapa saya beri nama moringasari karena nantinya saya akan memproduksi teh silup ini di desa moringasari selanjutnya karakteristik produk usaha saya merupakan teh herbal sebagai produk minuman kesehatan lalu apa saja keunggulan produk teh silup daun kelor moringasari ini teman-teman sekalian yang pertama seperti yang telah saya tampilkan sebelumnya bahwa teh silup daun kelor moringasari memiliki kandungan nutrisi untuk meningkatkan imun tubuh seseorang di tengah kondisi pandemi covid-19 yang kedua teh silup daun kelor moringasari ini merupakan suatu bisnis yang unik kenapa dikatakan unik karena bahan baku teh silup berasal dari tumbuhan daun kelor dan bukan dari daun teh seperti biasanya dan keunggulan lainnya bahwa produk ini bisa diproduksi dengan memanfaatkan peralatan rumahan yang sederhana selanjutnya segmentasi pasar ditinjau dari segmentasi lokasi bahwa lokasi pertama yang kesejadikan tempat usaha adalah desa waringasari barat kecampantan menghalis yang kebetulan adalah tempat desa tempat tinggal saya sendiri yang dilihat dari segmentasi waktu bahwa bisnis teh silup daun kelor moringasari ini cocok untuk diproduksi di masa pandemi covid-19 dan juga cocok diproduksi di setiap waktu minuman teh silup daun kelor moringasari ini dapat dijadikan minuman harian selanjutnya dilihat dari segmentasi harga disini saya akan memapakan harga dari produk yang saya jualkan nanti sesuai dengan kemampuan masyarakat sekitar untuk membeli namun saya menetapkan harga 25 ribu per pack dan setiap pack terdiri nanti dari 20 tibet teh silup daun kelor namun saya tahu bahwa tidak semua masyarakat nanti memiliki kemampuan membeli dengan harga seperti itu makanya saya juga akan melayangi masyarakat yang akan membeli dengan secara eceran selanjutnya kalau dilihat dari segi pesaing dan peluang pasar dari hasil survei pasar yang saya lakukan untuk wilayah kabupaten menggalis bahkan provinsi yau masih belum ada pihak yang memproduksi teh celup berbahan dasar daun kelor jadi peluang pasar yang akan saya miliki akan jauh selanjutnya bagaimana tahapan proses produksi dari produk teh celup daun kelor murni hari ini yang pertama kita harus memisahkan daun kelor murni dari ranting tumbuhan daun kelor dengan cara dengan cara memisahkan satu persatu daun kelor dari rantingnya selanjutnya setelah kita pisahkan daun dari ranting maka selanjutnya kita harus mencuci daun kelor yang tidak bersih serta melakukan pengeringan daun kelor dengan cara dianginkan nah muncul pertanyaan kenapa tidak dikeringkan dengan tenaga matahari karena kalau kita keringkan dengan panas matahari maka akan mengurangi nutrisi yang ada di dalam tumbuhan daun kelor tersebut setelah itu setelah dicuci maka langkah selanjutnya adalah daun kelor yang telah dikeringkan dengan cara dianginkan tadi maka dihaluskan sehingga nantinya akan menjadi sebuah bubuk teh nah setelah menjadi bubuk teh maka langkah selanjutnya yaitu kita masuk pada segi pengemasan dalam bentuk tebek ataupun kantong teh teh yang kering daun kelor yang kering tadi kita jadikan bubuk teh dan kita masukkan ke dalam kantong teh sehingga produk akhirnya bisa jadi nah begitulah sangat sederhananya proses produksi teh selup dan kelor merinya sari sehingga saya yakin saya nanti mampu untuk mengembangkan ide bisnis ini terutama di masa pandemi covid-19 ini teh selup dan kelor merinya sari memberikan banyak manfaat untuk meningkatkan imun tubuh seseorang selanjutnya saya sebagai seorang pengusaha juga memiliki harapan going to concern ataupun konsep kebelangsungan usaha yang ini jika usaha saya nanti berkembang saya ingin juga memiliki program profit sharing yang ini berbagi keuntungan dalam bentuk serkah dan zakat kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan dan selanjutnya saya juga memiliki harapan jika usaha saya berkembang ingin memiliki surat izin usaha salah satu contoh surat izin usaha yang akan saya miliki yakni surat izin usaha perdagangan atau SGUP yang ditetapkan oleh pemerintah setempat kenapa saya ingin memiliki surat izin usaha teman-teman kalian karena sebesar apapun dan seluas apapun fungsi pasar ataupun segmentasi pasar dari usaha yang kawan-kawan menjalani jikalau kawan-kawan tidak memiliki surat izin usaha sama saja dengan usaha kita tersebut tidak memiliki legalitas apabila terjadi sesuatu tidak ada susah ataupun sulit akan kita pertanggung jawabkan di depan segi hukum nah mungkin sekianlah penjelasan singkat dari profil usaha tesi look down kelor Moringa hari ini teman-teman sekalian lebih dan kurang saya mohon dimaafkan saya ucapkan terima kasih dan akhir kata assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati